Ya, sejumlah taman telah direvitalisasi Pemprov DKI dan bisa menjadi salah satu alternatif warga Jakarta untuk mengisi libur akhir pekan. Salah satunya adalah Taman Puring yang berlokasi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang menawarkan beberapa pilihan kegiatan yang aman dan menyenangkan untuk buah hati Anda. Usai dilakukan revitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, kini Taman Puring Jakarta Selatan menjadi destinasi wisata baru yang ramah anak bagi warga. Seperti halnya pada Sabtu pagi ini, tepat di belakang saya pemirsa jika Anda bisa melihat bahwa antusiasme dari para pengunjung ini sangat terlihat jelas. Salah satunya di salah satu spot favorit mereka yakni air mancur yang mana ini dinyalakan dibagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama dimulai pukul 7 pagi hingga 9 pagi nanti dan sesi kedua akan dilanjutkan pukul 12 siang hingga 1 siang. Lalu di sesi ketiga ini akan dilanjutkan pada pukul jam 4 hingga 5 sore nanti. Dan memang ini antusiasme anak-anak untuk bermain air ini sangat tinggi, dikarenakan memang diperbolehkan untuk anak-anak bermain air di sini. Tidak hanya itu pemirsa tapi juga disediakan ruang bilas bagi anak-anak yang sudah selesai bermain air mancur di sini. Selain air mancur sendiri, Taman Puring Jakarta Selatan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang tentunya ramah untuk anak. Mulai dari wall climbing, lalu ada rocking eleven, perosotan ayunan hingga ada trek berjalan di atas pagar. Jadi selain anak-anak bisa bermain di fasilitas anak ini, juga anak-anak juga bisa mengedukasi ataupun sekalian belajar begitu. Dan tidak hanya fasilitas anak juga, namun Taman Puring ini juga dilengkapi oleh trek jogging dan juga skateboard, yang mana cocok untuk dijadikan tempat berolahraga sambil menghirup udara segar, dikarenakan memang Taman Puring Jakarta Selatan ini memiliki pepohonan yang sangat rindang, sehingga menghasilkan udara sejuk di sini. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Damar Wicaksono, Yulia Lorena, AINews melaporkan.